Seorang pemilik toko mengamu kepada petugas saat terjaring razia operasi justisi di Bandar Lampung-Lampung. Petugas merazia tokonya karena beroperasi melebihi jam operasional saat PPKM darurat. Wanita pemilik toko mainan ini marah dan memaki petugas saat gas COVID-19 saat tokonya diminta tutup karena telah melebihi batas jam operasional saat PPKM darurat. Meski dengan berteriak, wanita ini tetap menutup tokonya. Ia mengaku belum ada konsumen yang membeli dagangannya. Sementara ia membutuhkan uang untuk makan dan membayar sekolah anaknya. Petugas pun memberikan surat yang berisi peraturan PPKM darurat. Terlebih, Bandar Lampung kini masuk zona merah penyebaran COVID-19. Petugas juga mendatangi panti pijat yang masih buka dan melanggar aturan. Bahkan, petugas menemukan adanya kerumunan warga di salah satu toko pakaian. Petugas juga meminta minimarket yang masih buka untuk tutup. Padahal sebelumnya sosialisasi terkait aturan di masa PPKM darurat sudah disampaikan. Petugas akan menggencarkan patroli dan tidak segan, menegur hingga memberi sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ataupun PERDA kepada para pelaku usaha yang membandal. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, Ainyus, melaporkan. Ada saja yang dilakukan pengusaha non-esensial untuk tetap beraktivitas di tengah PPKM darurat. Petugasat POPP dan Polda Metro Jaya terpaksa memanjat pagar kantor yang nekat beroperasi sembunyi-sembunyi di masa PPKM darurat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Satpol PP memanjat pagar sebuah kantor di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kantor ini diduga beroperasi secara sembunyi-sembunyi saat PPKM darurat. Setelah berhasil masuk, petugas menemukan puluhan karyawan yang bekerja tanpa jaga jarak, padahal kantor ini tidak masuk sektor esensial ataupun kritika. Setelah memberikan imbauan, petugas langsung memubarkan paksa para karyawan agar segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Usai menyegel dan memasang garis polisi, petugas kemudian membawa penanggung jawab perusahaan ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANews melaporkan.